Di sini itu mungkin ya ajaran luhur yang tinggi yang disematkan di sini. Tentang asal-muasal kehidupan dan kemana nanti kehidupan tersebut. Terima kasih. Bagaimana orang itu berhubungan dengan duanya maupun orang itu berhubungan dengan bersama makhluk. Jadi di sini itu mungkin ya ajaran luhur yang tinggi yang disematkan di sini. Tentang asal-muasal kehidupan dan kemana nanti kehidupan tersebut. Terus orang harus tunjuk pada Tuhan, orang harus mengikuti ketujuan Tuhan. Seorang harus menyempurnakan dirinya. Jadi itu suatu keris itu mengandung makna luhur tentang bagaimana orang itu manusia itu berhubungan dengan duanya maupun dengan bersama. Untuk garis besar, secara garis besar ini apa? Keris yang dinamakan keris itu harus mempunyai ciri-ciri khusus apa sih? Jadi yang dinamakan keris itu adalah yang namanya secara fisik ya. Itu ada bilah ini, bilah. Bilah itu sampai ini, sampai pesi ini, ini menyatu dengan bilah ini. Terus ada namanya gonjong. Dimana ini konsep yang dipakai Itu adalah konsep tinggayoni Tinggayoni itu merupakan Kesatuan dari ketiga daya kuasa Tuhan Yang mencinta memelihara melebur Terus Ada kemiringan Jadi ada bila, ada gonco Ada kemiringan bila Dan asimetris Jadi ini masih simetris disini Tapi sampai disini sudah Itu yang kokok Jadi yang dinamakan keris itu Salah satu sirikasnya itu ada kemiringan bila Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton